Pemirsa, meski sempat tersendat, warga Rusun Bidara Cina kini sudah mulai dapat menggunakan kembali gas alam untuk memasak yang sebelumnya sempat mengalami kebocoran dampak dari penggalian proyek LRT. Dan berikut laporan selengkapnya oleh rekan Rimapus Pasari dari Rusun Bidara Cina beberapa saat yang lalu. Ya, pemirsa, selain kali bata, Rusun Bidara Cina juga menjadi salah satu yang terdampak akibat bocor ya, pipa gas alam yang terjadi pada hari Senin kemarin akibat dari galian proyek LRT dan akibatnya juga sebanyak sekitar 50% warga di Rusun Bidara Cina pun harus menggunakan ataupun mengalihkan gas alam tersebut dengan menggunakan tabung gas. Dan saat ini saya sudah berada bersama salah satu warga dari Rusun Bidara Cina ya, selamat malam Ibu. Malam, Ibu Menelestari. Bu, ini kan kemarin sempat bocor pipa gas alamnya. Nah, ini dampaknya ke bumi ini seperti apa, Bu? Nggak bisa masak. Tapi kalau sekarang udah normal lagi atau gimana? Udah normal lagi. Kalau kemarin tuh kan sempat nggak bisa masak. Nah, ini gimana Ibu? Numpang ke tetangga kah atau gimana? Iya, numpang sebentar. Sebentar dong, Bu? Iya. Pengennya gimana, Bu? Ini kan kayaknya apinya masih kecil, ya, Bu, ya? Kecil masih. Pengennya lebih optimal lagi? Iya. Terima kasih, Bu Meni, atas waktunya. Ya, pemirsa, tadi juga kami sempat berbincang dengan sejumlah warga Rusun Bidara Cina lainnya yang memang mengaku keberatan ataupun terganggu akan adanya kejadian tersebut dan berharap agar perusahaan gas negara serta pihak terkait lainnya agar dapat sesegera mungkin mengoptimalkan perbaikan dari pipa gas alan tersebut. Dari Jakarta, Rimapus Pasari dan Fakih Satrio, INS melaporkan.